Intro Setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai hari pahlawan nasional Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pahlawan nasional adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran Dalam kamus tersebut pahlawan juga diartikan sebagai pejuang yang gagah berani Dalam perkembangannya banyak sekali syarat yang harus dipenuhi untuk diajukan sebagai calon pahlawan nasional ada syarat umum dan ada syarat khusus Sebagai warga Jawa Barat Sudah tahu belum bahwa sejak Indonesia berdeka hingga sekarang ternyata ada 16 pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat yang saya rangkum datanya dari tim peneliti dan mengkaji keler daerah Provinsi Jawa Barat Penasaran? Mari kita simak bersama-sama sampai selesai Nomor 1 Dr. Kusumat Maja Lahir di Purwakarta pada tanggal 8 September 1898 Ia wafat pada tanggal 11 Agustus tahun 1952 Alasan Dr. Kusumat Maja mendapatkan gelar pahlawan nasional karena dia tetap setia kepada NKRI walaupun pada saat dia hidup dia pernah ditawari oleh Belanda untuk mendapat kedudukan sebagai Presiden Negara Pasundan tetapi belum menolaknya Kemudian Sumbang Sinyah Dukat sebagai Ketua Mahkamah Agung Pertama Republik Indonesia Nomor 2 Insinyur Juanda Kartawijaya Lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya dan meninggal pada 7 November 1963 di Jakarta Alasan Insinyur Juanda mendapat gelar pahlawan nasional karena selama menjabat sebagai Perdana Menteri Insinyur Juanda mengeluarkan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 Dalam deklarasi itu ia menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa segala perairan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia masuk dalam teritori negara Republik Indonesia Nomor 3 Ahmad Subarjo Lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Karawang Beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta Alasan Ahmad Subarjo mendapat gelar pahlawan nasional karena memiliki andil yang cukup besar dalam membujuk para pemuda dalam peristiwa Rangasetian Klok yang terjadi di Karawang dalam penyusunan kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 4 Dewi Sertika Lahir di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada tanggal 4 Desember 1884 dan beliau wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasik Malaya Alasan Dewi Sertika mendapat gelar pahlawan nasional karena dialah tokoh perempuan perintis pendidikan wanita di Indonesia Nomor 5 Kiheji Zainal Mustafa Lahir di Singaparno, Tasik Malaya pada tahun 1899 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1944 Kiheji Zainal Mustafa diangkat sebagai pahlawan nasional karena beliau merupakan penjuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia Nomor 6 Iwaku Suma Sumantri Lahir pada tanggal 31 Mei 1899 di Ciamis dan wafat pada tanggal 27 September 1971 Alasan Iwaku Suma Sumantri diangkat sebagai pahlawan nasional karena jasanya dalam mengusulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta supaya naskah proklamasi yang semula bernama Makrumat Kemerdekaan menjadi proklamasi Nomor 7 R.E. Martadinata Lahir pada tanggal 29 Maret 1921 di Bandung dan meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1966 di Bogor Alasan ia menerima anugerah pahlawan nasional karena ia menghimpun pemuda bekas siswa pelayaran tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di pasar ikan Jakarta dan pada waktu itu R.E. Martadinata meninggal dunia Nomor 8 Sultan Ageng Tirta Yasa Lahir pada tahun 1631 di Banten dan wafat pada tahun 1692 di Batavia Liau mendapatkan gelar pahlawan nasional karena perjuangannya dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Banten dan di Batavia Nomor 9 Otto Iskandar Dinata Beliau mendapat julukan Sijalak Harupat Lahir di Bandung pada tanggal 31 Maret 1897 dan wafat pada tanggal 20 Desember 1945 Otto Iskandar Dinata mendapat gelar pahlawan nasional karena bertugas mempersiapkan terbentuknya Badan Keamanan Rakyat dari Laskar-Laskar Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia Dalam periode tugasnya terdapat ketidakpuasan pada salah satu Laskar Otto menjadi korban penculikan sekelompok orang yang bernama Laskar Hitam Otto kemudian hilang dan diperkirakan terbunuh di daerah Mauk yang berada di Tanggerang Provinsi Banten sekarang Nomor 10 Pasukun Sumadireja lahir pada tanggal 25 Mei 1907 dan wafat pada tanggal 4 Januari 1986 Sumadireja mendapat anugerah pahlawan nasional karena pernahnya dalam menyebankan prinsip-prinsip nasionalisme dan mengunggah semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan di bawah naungan Partai Nasional Indonesia bersama Insinyur Soekarno Nomor 11 Gatot Mangkup Raja lahir di Sumedang pada tanggal 25 Desember 1898 dan wafat pada tanggal 4 Oktober 1968 Beliau mendapat pelar pahlawan nasional karena menjunjung tinggi konsep revolusi Indonesia maka pada tanggal 24 Desember 1929 pemerintah India Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Gatot Mangkup Raja dan para pemimpin Partai Nasional Indonesia lainnya Nomor 12 Raden Mastirto Adi Suryo lahir pada tahun 1880 dan meninggal di Batavia pada tanggal 7 Desember 1917 Alasan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional karena merupakan sebagai perintis Persurat Kabaran dan Kuartawanan Nasional Indonesia Nomor 13 Kihaji Nur Ali lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juli 1914 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1992 beliau mendapat pelar pahlawan nasional karena perannya dalam perjuangannya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ia dijuluki sebagai Singa Karawang dan Makasi atau Macan Makasi Nomor 14 Kihaji Abdul Halim lahir di Majalengka pada tanggal 26 Juni 1887 dan meninggal pada tanggal 7 Mei 1972 Yahaji Abdul Halim mendapat pelar pahlawan nasional karena perannya salah satu dari enam tokoh muslim yang bergabung dalam salah satu badan nasihat Gun Saiken Jua Saingin dan badan ini memiliki anggota berjumlah 43 orang dan juga seorang tokoh pergerakan nasional tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antara ulama tradisional dan pembaharu melalui organisasi Persatuan Umat Islam atau yang dikenal dengan PUI Nomor 15 Sasruddin Prawiranegara lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Banten dan meninggal pada tanggal 15 Februari 1989 alasan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional karena perannya sebagai ketua pemerintah darurat Republik Indonesia pada tahun 1948 saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh Belanda Nomor 16 di Haji Ahmad Sanusi lahir di Sukabumi pada tanggal 18 September 1889 dan wafat pada tanggal 31 Juli 1950 150 Alasan beliau Ki Haji Ahmad Sanusi diangkat sebagai pahlawan nasional karena merupakan tokoh islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila Itulah ke-16 pahlawan nasional yang diusulkan dan berasal dari Provinsi Jawa Barat Semoga video ini bisa memberikan informasi mengenai sejarah tokoh-tokoh pahlawan yang berasal dari Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat khususnya bisa meneladani perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan nasional tersebut Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh